Pak, Pak Wayang. Pak Wayang, siap, Pak? Siap, Pak Sus. Oke, siap, Pak. Eh, Pak, sebentar, Pak, biar enggak salah lagi, Pak. Oke, siap, Pak Wayang. Silahkan, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah. Suaranya, Pak Wayang. 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 Mohon maaf, suaranya belum muncul. Suaranya, Pak Wayang. Suaranya, Pak Wayang. Suaranya, Pak Wayang. Suaranya, Pak Wayang. Terima kasih. 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 kegiatan yang dirumuskan untuk penurunan stunting itu kayak apa dan seperti apa. Ini diperencanaan itu harus dipastikan. Berikutnya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempastikan layanan pencegahan stunting. Nah, tidak hanya dari para pemerintah aparatur desa perangkat desa, tetapi juga masyarakat desa itu sendiri. Selanjutnya, ini mungkin kita sedikit gambarkan kaitan dengan alur strategi penyusunan perbuk atau perwali ini. Sebelumnya kami sampaikan memang di Kabupaten Badung telah memiliki perbuk percepatan, penurunan stunting yang perbuk 75 kalau tidak salah. Nah, nanti mungkin kita coba akan juga cermati kaitan dengan perbuk yang ada. Baik. Yang pertama ini menjadi dasar rujukan untuk regulasi ya, untuk penyusunan perbuk ini adalah tentu Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 karena ini adalah berkaitan dengan peran desa untuk penurunan stunting. Berikutnya Parmen Dagri 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Nah, tadi kan memang apa perbuk itu adalah perbuk kewenangan desa yang mengatur tentang peranan desa dalam percepatan penurunan stunting. Lebih lanjut karena di dalam perbuk tentu akan atau perwali ya tentu akan ada anggaran yang akan di floating untuk membiayai baik personal maupun kegiatannya. Maka Permendagi 20 tahun 2018 tentang PKD atau pengelolaan kewangan desa ini menjadi dasar regulasi rujukan juga. secara detilnya khusus untuk dana desa ini akan merujuk juga kepada Permendes. Nah, di awal ini Permendes tahun 2019 ini adalah ini yang sudah tahun 2019 ini. Nah, kita akan bagi kewipatan kota yang belum memiliki perbuk atau akan menyusun perbuk percepatan penurunan stunting ini. Permendes ini disesuaikan dengan yang sekarang adalah Permendes 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, Permendes ini memang relatif setiap tahun berubah karena memang diatur prioritasnya per tahun anggaran. Terkait dengan kewenangan desa ini adalah memang menjadi penting dicermati ada empat kewenangan desa itu. Nah, kenapa Permendagri 44 yang dirujuk? Karena Permendagri 44 ini mengatur keempat kewenangan desa yang diamanatkan seperti undang-undang desa itu. Tidak merujuk kepada Permendes 2 tahun 2015 2015 itu yang hanya rujukan untuk kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal bersalah desa. Jadi, Permendagri 44 yang dirujuk ini adalah untuk keempat-empat kewenangan baik itu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal bersalah desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan kewenangan lain atau khusus. selanjutnya, dari kewenangan yang ada ini akan dipilah kegiatan-kegiatan apa yang akan dibutuhkan oleh desa sesuai dengan kondisi yang ada di analisis situasi tadi itu di apa namanya di aksi satu tadi itu menjadi sebuah kegiatan. Nah, apakah nanti akan itu menyangkut kaitan dengan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa atau di bidang pelaksanaan pembangunan desa atau juga bisa juga di pembinaan kemasyarakatan desa termasuk di alannya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan inilah yang semestinya dapat diinisiasi di dalam atau dipayungi diinisiasi di desa kemudian dipayungi dalam perbob ini yang nanti akan menjadi acuan audit oleh para pihak. Nah, kebijakan untuk menampung kegiatan-kegiatan ini telah disesuaikan pada Sikudes ya. kegiatan-kegiatan stunting ini sudah disesuaikan Sikudesnya pada tahun 2019 kemarin. Selanjutnya adalah kaitan dengan tahapan penyusunan perbuk atau perwali. Yang pertama, penyusunan rancangan. Penetapan OPD penanggung jawab. Nah, di dalam penyusunan perbuk atau perwali ini, OPD yang menjadi leading sector adalah OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau BMD. Jikalaupun kemarin yang telah tersusun terinisiasi oleh OPD lain, itu tidak ada atau tidak dipermasalahkan. namun substansi perbuk perwali yang ada itu sedapat mungkin dicermati apakah memang sedang mengatur peranan desa yang terkait kewenangannya. Kemudian berikutnya setelah ada OPD leading sector merumuskan kewenangan desa terkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan penurun stunting itu. Baik itu di AC1, AC2, maupun AC3 di keputusan di remuk stunting. Selanjutnya adalah menyusun inisiatif rancangan peraturan bupati ataupun wali kota yang terkait kewenangan desa di dalam peranan desa untuk penurun stunting ini. Nah, bagi kabupaten kota yang telah memiliki mungkin ini akan bukan menyusun draft tapi mereview perbub perwali yang ada. Kebetulan di kota dan pasar rancangannya sudah ada kalau tidak salah itu tetapi apa namanya masih kita akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Selanjutnya adalah kaitan dengan tahap berikutnya pembahasan rancangan ini mesti melibatkan juga para pihak setidaknya OPD terkait. Tadi Pak Susilo sudah menyampaikan OPD-PD mana saja yang terkait dengan percepatan penurun stunting ini kalau tidak salah itu ada enam atau sembilan ya OPD yang terkait misalnya di PMD kemudian UPR kemudian apa namanya di Sikpora kemudian kesehatan dan seterusnya. Nah tidak lepas atau tidak apa namanya jangan sampai itu tidak terjadi begitu kaitan dengan konsultasi publik. Ini menjadi penting supaya memang rancangan perbob ini dapat masukkan atau aspirasi masyarakat yang akan mewadahi kegiat stunting ini. Nah berikutnya kaitan dengan penetapan dan sosialisasi Ketika pembahas rancangan ini selesai memang penetapan perbob akan dilakukan kemudian setelah itu adalah disosialisasikan Nah di dalam mensosialisasikan ini menjadi penting sekali daftar hadir perserta sosialisasi dan itu akan menjadi bagian penilaian juga di dalam apa namanya penilaian kegiatan kinerja dari penanganan stunting ini dan ini akan diunggah dalam web apa namanya aksi dari Bina Bangda yang telah disebutkan tadi oleh Pak Susilo berikutnya kaitan dengan apa namanya ini ada beberapa hal isi isi berwali yang bisa dipakai semacam pembanding begitu yang pertama ini tentu ada latar belakang yang kedua kemudian tujuan dalam rangka mendorong pelaksanaan bidang kemenangan kemudian berikutnya ini sudah disupukan tadi bahwa ada empat bidang apa namanya itu diatur dalam pembangunan desa pertama negara pemintaan desa kemudian pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa kemudian pemberdayaan masyarakat desa berikutnya di perbuk atau perwali ini penting juga ada ruang lingkup dari perbuk atau perwali itu setidaknya mengatur tentang jenis atau rincian kemenangan desa kemudian keteria kemenangan desa mekanisme pelaksanaan desa kemudian pendanaan evaluasi dan pelaporan nah uang lingkup inilah yang mesti terkabar dalam berbuk atau perwali kaitan dengan percepatan nerun selanjutnya kemudian berikutnya kaitan dengan bidang-bidang yang kami sebutkan tadi baik di bentahan desa pembangunan kemudian kemasyarakatan kemudian berdaya masyarakat itu tidak saya bacakan dan ini hanya sebagai rujukan tentu Bapak Ibu dari OPD terkait sudah biasa menyusun perbuk perwali ini tetapi yang menjadi fintar penting adalah agar di perbuk ini peranan para pihak itu dapat di apa namanya dapat ditunjukkan secara jelas begitu berikutnya kaitan dengan apa namanya nah untuk mengukur kinerja aksi empat ini di web Bina Bangda web touring Bina Bangda itu ada dua hal yang mesti harus diunggah ada dua hal yang akan dinilai yang pertama adalah form 4.1 ini adalah memang salinan perbuk atau perwali itu nah jadi file-nya itu nanti akan di upload di apa namanya di aksi 4 ini yang pada format nanti itu akan keluar nanti keluar dari klik itu akan keluar di format 4.1 kemudian juga yang kami sebutkan tadi adalah daftar hadir perserta sosialisasi perbuk atau perwali itu ini yang akan tetap diunggah juga tentu mungkin dalam posisi BDF begitu ya nah kaitan dengan perbuk isi dan seterusnya mungkin ini kita tunjukkan contoh sedikit seperti yang kami sampaikan tadi kaitan dengan perbuk yang ada di Kabupaten Badung ini terkait percepatan penurunan stunting itu diatur dalam peratur nomor 75 tahun 2020 ini baru ini keluar kemudian tentangnya percepatan penurunan stunting melalui gerakan Badung sehat pada seribu hari pertama kehidupan itu ya nah nah ini kemudian yang penting adalah yang kami ingin sampaikan adanya Bapak Ibu penting mengatur berkaitan berkaitan dengan apa namanya peranan dari para pihak gitu ya baik itu pemerintah khususnya desa dan kelurahan yang kami sebutkan tadi itu sehingga dengan peranan desa kelurahan ini jelas maka desa kelurahan dapat membuat kegiatan yang terkait dengan stunting ini penurunan stunting ini kemudian juga mengalokasikan anggarannya baik itu APWDS maupun anggaran sekait NUPD terkait di kelurahan begitu termasuk di dalamnya adalah peranan daripada masyarakat desa itu sendiri begitu berikutnya kaitan dengan POM.2 atau daftar hadir perserta ini seperti ini formatnya ini relatif apa namanya dapat dipahami bahwa kekuatan apa kekuatan Badung ataupun kekuatan yang lainnya termasuk kota dan pasar gitu ya kemudian tanggal berapa di sana konsultasi tempatnya di mana kemudian nomor ini nomor daripada peserta yang ikut di dalam konsultasi itu konsultasi daripada perbuk maupun parwali itu kemudian nama desa kemudian posisinya sebagai apa gitu ya unsur yang hadir itu nah kira-kira demikian Bapak Ibu kaitan perbuk atau perwali percepatan penurun stunting ini terkait dengan judulnya apakah itu judul kewenangan desa yang akan dikedepankan ataukah memang konvergensi pencegahan stunting yang akan menjadi judul itu silahkan dari kebijakan ataupun apa namanya keputusan dari kebupatan kota yang ada namun substansi yang paling penting adalah yang mengatur peranan desa sesuai dengan kemenangannya demikian Bapak Ibu kaitan dengan perbuk ini kita akan lanjutkan dengan aksi lima ya ya terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Bagi kita Baik di Kabupaten Bado Maupun Denpasar Dan Kabupaten lainnya KPM ini sudah terbentuk Di tahun 2018 Kemudian Diperkuat lagi tahun 2019 Yang tahun 2020 kemarin Telah Dilakukan Peningkat kapasitas KPM ini Dengan HHDW ya Elektronik Human Deployment Worker Jadi KPM sudah dibekali Dengan Aplikasi Yang didukung dengan perangkat Tentunya Handphone Begitu ya Nah berikutnya Nah berikutnya Kaitan dengan Pembinaan KPM ini Ini adalah Bagaimana KPM itu Bertanggung jawab Di dalam pelaksanaan Kegiatannya Tentu Bapak Bupati Atau Wali Kota Yang di leading sector IOPD terkait Dalam hal ini Adalah Dinas Pemberdaya Masyarakat Atau PND Melakukan Secara Apa namanya Berkesinambungan Untuk Melaksanakan Pembinaan Kepada KPM-KPM Yang telah Dibentuk Di desa itu Tujuan Daripada Pembinaan KPM Tentu Pertama Kaitan dengan Memastikan Keberadaan Dari KPM Di seluruh Desa Nah kemudian Sedapat mungkin Juga Ini ada Di Kelurahan Untuk yang Desa-desa yang Memiliki Kelurahan Begitu Nah kenapa Saya sebutkan Sedapat mungkin Karena memang KPM ini Kaitan Regulasinya Mengacu Kepada Permasurat Edaran Pembentukannya Surat edaran Dari Dirjen PPM Penelayan Dan Pembangun Masyarakat Desa Di Kemendias Kemarin Sedangkan Untuk di Kelurahan Relatif Belum Memiliki Rujukan Namun Demikian Karena Memang KPM Itu Usul-usulnya Dari Para Kadar Sedapat Mungkin Di Kota Ataupun Di Kelurahan Itu Memiliki KPM KPM Berikutnya Adalah Tujuan Pembinaan Ini Agar Kinerja KPM Dapat Dioptimalkan Sesuai Dengan Dugas Dan Perannya Yang Kami Sebentar Sebutkan Apa Namanya Peran Daripada KPM Nah Ini Maksud Kami Menyampaikan Ini Untuk Dinas PMD Itu Sudah Biasa Karena Memang Bagian Dari Kegiatan Untuk Baik Menginisiasi Memfaksilitasi Maupun Pembinaan Tetapi Dinas-dinas Sintasi Terkait Di Dalam Kegiatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Ini Mungkin Belum Memahami Kaitan Dengan Fungsi Peran Fungsi KPM Ini Maka Ini Menjadi Penting Untuk Disampaikan Sehingga Menjadi Bagian Apa Namanya Di Dalam Kegiatan Memoptimalkan Tercapainya Kinerja Penurunan Stunting Yang Cerasional Sebutkan Dari Lepasus Adalah 40% Tahun 2024 Nah Kalau Di Bali Kalau Tidak Salah Ini Sudah Akan Ditargetkan Itu Menjadi 5% Berikutnya Langkah-langkah Pembentukan Kami ceritakan Sedikit Ini Bukan Untuk Bapak Ibu Dinas PMD Bukan Dinas Yang lain Yang pertama Menentukan Tugas KPM Dalam Persanaan Interogasi Pencegahan Stunting Termasuk Dalam Penurunan Stunting Di Tingkat Desa Kemudian Dua Adalah Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Maupun Operisional Pembiayaan KPM Nah Ini Dimasukkan Demikian Bahwa KPM Ini Itu Bersumber Dari Para Kader Yang Ada Di Desa Ya Atau Penggiat Desa Kemudian Kaitan Dengan Apa Kependidikannya Itu Juga Tidak Terlalu Menjadi Penekanan Ya Setidaknya SMP Sudah Bisa Menjadi KPM Yang Paling Penting Adalah Memiliki Loyalitas Kemudian Greget Kaitan Dengan Pendampingan Yang Ada Di Desa Itu Rasanya Tidak Mudah Juga Mencari KPM Yang Kami Pantung Selama Ini Begitu Kemudian Operisional Atau Pembiayaan KPM Ini Memang Bersumbar Dari Dana APBDS Ya Entah Itu Sumbernya Dari Sumber Dana Desa Maupun Sumber Dana Dana Yang Lain Yang Tercakup Di Dalam APBDS Itu Sendiri Berikut Adalah Mengembangkan Sistem Insentif Berbasis Peningkat Kinerjana Ini Menjadi Penting Tentu Tidak Hanya Apa Namanya Tidak Klet Mungkin Insentifnya KPM Itu Mungkin Dalam Satu Desa Akan Banyak Dusun Sehingga Kinerjanya KPM Ini Akan Menjadi Banyak Begitu Sehingga Ini Penting Juga Insentifnya Mesaikan Dengan Kondisinya Adalah Kaitan Dengan Banyak Banyak Sedikit Lokasi Yang Akan Menjadi Dampingan Begitu Satuannya Kalau Di Bawah Desa Berarti Dusun Atau Bali Banjar Begitu Nah Di Kepulatan Badung Dan Kota Denpasar Relatif Insentif Ini Para KPM Sudah Mendapatkan Keperbihahan Khusususnya Kota Denpasar Ini Kalau Tidak Salah Kisaranya Satu Setengah Sampai Delapan Setengah Perbulan Kalau Tidak Salah Berikutnya Adalah Sinergitas Kinerja KPM Dengan Dinas Layanan Atau OPD Terkait Upaya Pencegah Stunting Ini Yang Tadi Disebutkan Ada 6-9 OPD Yang Terkait Khususnya Ini Adalah Terkait Dengan Dinas Kesehatan Ya Utama Ini Kesehatan Di Posian Duh Begitu Ini Sedikit Kami Informasikan Tentang Lingkup Tugas KPM Yang pertama Menstruasikan Kebijakan Integrasi Pencegah Stunting Kepada Kepada Masyarakat Desa Dan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Dengan Stunting Melalui Pengukuran Tinggi Badan Dan Balita Sebagai Deteksi Dini Stunting Nah Disini Mungkin Akan Menjadi Penting Pencermatannya Nantinya Dalam Pelaksanaan Kegiatan Oleh KPM Ini Deteksi Dini Stunting Ini Akan Memakai Tikar Pertumbuhan Begitu Sedangkan Untuk Validnya Menentukan Status Anak Seribu Hari Pertama Kehidupan Itu Atau Lebih Apa ya Sekitar Dua Tahunan Itu Adalah Antropometri Begitu Nah Jadi Pertumbuhan Yang dipakai Oleh AKPM Hanya Sebagai Alat Deteksi Dini Saja Berikutnya Adalah Apa Namanya Ini Mendata Dan Mengidentifikasi Sasaran Rumah Tangga Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pemetaan Sosial Dan Pengkajian Kondisi Desa Atau PKD Berikutnya Memantul Layanan Pencegahan Dan Peneluan Stunting Terintegrasi Terhadap Susunan Apa Namanya Sasaran Rumah Tangga Seribu Hari Pertama Kehidupan Untuk Memastikan Setiap Sasaran Mendapat Layanan Yang Berkualitas Ini Menjadi tugas Penting Daripada KPM Untuk Memastikan Seribu Hari Pertama Kehidupan Ini Mendapatkan Layanan Yang Tadi Disebutkan Cakupan Layanan Itu Adalah 20 Berikutnya Memfasilitasi Dan Melakukan Advokasi Peningkatan Belanja APBDS Utamanya Yang Bersumber Dari Dana Desa Digunakan Di Dalam Pembiayaan Pencegahan Dan Terintegrasi Baik Itu Di sisi Spesifik Mampu Jansite Berikutnya Memfasilitasi Suami Atau Dan Atau Istri Suami Atau Bapak Begitu Ya Serta Keluarga Dari Anak Usia 023 Bulan Atau Dua Tahun Itu Untuk Mengikut Kegiatan Konsuleng Gisi Berikutnya Adalah Memfasilitasi Masyarakat Desa Untuk Memfasilitasi Berperan Aktif Dalam Perencanaan Persanaan Dan Pengawasan Program Kegiatan Bangunan Desa Selanjutnya Melaksanakan Koordinasi Atau Kerja Bersama Dalam Para Pihak Yang Berperan Serta Dalam Pelayanan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Seperti Bidan Desa Pertugas Pukesmas Tenaga Gisi Sanitarian Sanitarian Guru Paut Dan Atau Perangkat Desa Nah Berikutnya Kami Sampaikan Peranan Strategis Daripada KPM Ini Sesungguh Yang tadi Itu Ada dua Itu Yang pertama Memastikan Rompok Sasaran Seribu HPK Ini Menerima Lima Layan Paket Lima Layan Paket Ini Adalah Yang pertama Seribu Hari Pertama Kehidupan Itu Yang Menjadi Sasaran Prioritas Ini Mesti Harus Mendapatkan Layanan Kesehatan Ibu Dan Anak Atau Kia Tentu Ujungnya Adalah Pelaksanaannya Adalah Di Kosiandung Kemudian Konsuling Gisi Terpadu Kemudian Perlindungan Sosial Kemudian Mendapatkan Air Bersih Dan Sanitasi Kemudian Juga Mendapatkan Layanan Paut Yang Di Dalamnya Pelayan Paut Ini Ada Parenting Yang Berikutnya Adalah Memastikan Lima Paket Layanan Tersedia Di Desa Dan Diselenggarakan Sesuai Dengan SPM Bapak Ibu Kaitan Dengan Bagaimana Alur Daripada Kerja KPM Itu Nah Ini Menjadi Penting Pendasarannya Supaya Nanti Ketika Pembinaan Yang Dilakukan Para Pihak Yang Terkait Dengan Percepatan Penurun Stunting Ini Seperti Demikian Yang Pertama Memang Tugasnya Adalah Pemetaan Sasaran Maka Pemetaan Layanan Sasaran Seribu Hari Pertama Kehidupan Siapa Mbak Edres Itu Itu Akan Terpantau Dalam Format Format Yang Kami Sampaikan Berikutnya Kemudian Yang Kedua Adalah Layanannya Setelah Begitu KPM Juga Akan Menganalisis Sasaran Yang Mendapat Layan Tadi Ada Kendalakah Ada Permesalahan Dan Terusnya Nah Ini Biasanya Akan Dilakukan Setiap Tiga Bulanan Yang Akan Apa Namanya Melalui Dasar Evaluasi Kegiatan Daripada Kompergensi Stunting Di Tingkat Desa Itu Berikutnya Adalah Kaitan Dengan Setelah Ini Ternalisis Maka Pelaksanaan Layanan Itu Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintahan Desa Maupun Yang Menjadi Tugas-tugas Misalnya Di Posianu Begitu Melalui Yang Keputusan Tadi Dremuk Stunting Itu Supaya Menjadi Dasar Pendetapan Kegiatan Di RKP Desa Yang Akhirnya Akan Dianggarkan Nah Demikian Kira-kira Selanjutnya Adalah Ini Tentu Adalah Sepakat Yang Kami Sebutkan RKP Desa Ini Kegiatan Kegiatan Ini Daripada RKPM Itu Akan Tertuang Dalam Scorecard Namanya Ini Dilandasi Scorecard Itu Pada PMK 193 193 Tahun 2018 Itu Sotong Scorecard Ini Tetapi Sekarang Ini PMK Tentu Ada PMK 222 Disitu Tidak Apa Namanya Tidak Disebutkan Scorecard Tetapi Disebutkan Adalah Laporan Komporgesi Stunting Yang Isinya Sama Scorecard Seperti Ini Dan Itu Menjadi Syarat Pencariran Dana Desa Tahap Tiga Bapak Ibu Yang kami Sampaikan Tadi Itu Ini Tentu PMK Disesuaikan Menjadi PMK 222 Yang Sekarang Kami Sampaikan Bahwa Inilah Format Format Yang Akan Dipakai Apa Namanya Fasilitasi Oleh Si KPM Misalnya Format Satu Itu Pendataan Kondisi Layanan Dan Rekapitulasi Status Sasaran Gitu Ya Yang Kami Sebutkan Bainem 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 Dres Itu Akan Terekapitulasi Dari Format Format Form 1 Ini Kemudian Pemantuan Bulanan Ibu Hamil Khusus Form 2A Ini Untuk Memantau Ibu Hamil Juga Bainem Bainem Berikutnya Pemantuan Bulanan Untuk Anak Anak Yang Berusia 0 Sampai 2 Tahun Akan Dituangkan Khususus Dalam Form 2B Pada Form 2C Pemantuan Layanan Dan Sasaran PAUD Untuk Anak Diatas 2 Tahun Sampai 6 Tahun Ini Nah Kegiatan Ini Akan Terevaluasi Terekapitulasi Pada 3 Bulanan Tertuang Dalam Form 3A Dan 3B Ini Dari Form 3A Dan 3B Inilah Akan Menjadi Sekorkan Proses Ini Kami Tidak Akan Bahas Karena Ini Sangat Teknis Dan Itu Telah Dilakukan Peningkat Kapasitas Kepada Para KPM Dua Kali Kalau Kami Tidak Salah Dan Dapat Dilakukan Lagi Penuat Kapasitas Yang Apa Namanya Itu Dibutuhkan Sesuai Dengan Kondisi Desanya Nah Nah Dari Dari Rekapitulasi Dan Skorkan Inilah Maka Akan Menjadi Bahan Pengendalian Daripada Kabupaten Yang Kemudian Menjadi Syarat Pencairan Dana Desa Tahap Ketiga Yang Dimaksudkan Dalam OMSPAN Begitu Dan Selaligus Menjadi Evaluasi Tingkat Kasional Berikutnya Kinerja Dari Pembinaan KPM Ini Akan Termonitor Atau Perlu Diunggah Di Webnya Binda Bangda Web Monitoring Binda Bangda Di AC5 Ya Di AC5 Ini Ada Dua Format Saja Yang Pertama Adalah Kaitan Dengan Keberadaan Daripada KPM Itu Jadi Kepastian KPM Itu Ada Tentu Adanya SK Dari Pak Pulau Desa Maupun Alurah Begitu Kemudian Berikutnya Adalah Kepastian KPM Itu Mendapatkan Dukungan Dana Untuk Operisional Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Nah Apa Formatnya Yang Di POM 51 Ini Dan 52 Ini Kami Lihatkan Seperti Ini Format 51 Daftar Desa Yang Menerbitkan SK Kepala Desa Atau Lurah Artinya Yang Memiliki KPM Yang Pertama Format SRI Ini Ada Nama Desa Itu Atau Kelurahan Itu Kemudian Nomor SK Itu Kemudian Tanggal SK Yang Kapan Berikut Adalah Jumlah KPM Kalau Di Desa Memang Disebutkan Di Dalam Surat Edaran Daripada Dirjian PPM Itu Minimal Satu Begitu Nah Tentu Sesuaikan Kebutuhan Lebih dari Satu Juga Boleh Asalkan Dana Operational Dapat Meng-upgrade Daripada Kerja-kerjanya Si KPM Nah Berikutnya Di Format Ini Menjadi Penting Juga Perlu Diisi Kaitan Dengan Apa Namanya Yang Mereview Kegiatan Dari KPM Ini Tentu Dari Dining Sektor Ini Dinas PMD Nanti Tentu Dinas PMD Akan Memberikan Delegasi Kepada Bidang Mana Begitu Berikutnya Adalah Kaitan Dengan Daftar Desa Yang Telah Menganggarkan Yang Pertama Ini Tetap Nama Desa Atau Kelurahan Jumlah KPM Yang Dialokasikan Berapa Orang Satu Orang Dua Orang Kemudian Alokasi Anggarnya Berapa Nah Ini Ada Tidak Ini Kemudian Alokasi Untuk Operisional Rutin Ada Tidak Nah Ini Disebutkan Ada Berapa Anggarannya Dituliskan Saya Mungkin Tidak Contohkan Kait Dengan Ini Saya Pikir Format Sederhana Sekali Begitu Tentu Dinas Dinas PMD Yang Menjadi Lejeng Sektor Daripada Pembinaan KPM Nah Demikian Bapak Ibu Kaitan Dengan Apa Namanya Pembinaan KPM Yang Menjadi Aksi Aksi Lima Yang Menjadi Penting Ketika Desa Akan Memberikan Peranan Peranannya Untuk Penurunan Stunting Ini Mungkin Demikian Bapak Ibu Yang Dapat Kami Sampaikan Kami Kembalikan Kepak Sus Nanti Apa Namanya Nanti Kita Akan Bisa Diskusi Kaitan Dengan Baik Itu Menteri Purbup Aksi Empat Aksi Lima Terima kasih Pak Wayan Demikian Bapak Ibu Sekalian Terkait Dengan Bimbingan Teknis Untuk Aksi Satu Sampai Aksi Lima Hari ini Bapak Sekalian Untuk Dua Kabupaten Kota Berdas Baru Di Provinsi Bali Kabupaten Badung Dan Pasar Bapak Ibu Sekalian Kami Memberikan Sampai Aksi Lima Karena Memang Harapan Kami Apalagi Khususnya Di Kota Badung Sudah Punya Apa Namanya Produk Di Aksi Empat Terkait Dengan Percepatan Pernah Tanding Kota Denpasar Sudah Punya Drah Sehingga Aksi Empat Bisa Segera Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Sesuai Dengan Jadwal Agenda Kita Buka Forum Tanya Jawab Apabila Ada Penyampaian Kami Bapak Paran Di Aksi Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Masih Kurang Jelas Menurut Bapak Ibu Sekalian Kami Persilahkan Bapak Ibu Silahkan Yang ingin Bertanya Dibuka Bapak Ibu Dispergim Dispergim Dari Kota Denpasar Silahkan Pak Bapak Ata Ibu Tidak Ada Yang bertanya Apa Memang Keparan Kami Sudah Jelas Untuk Bapak Sekalian Silahkan Bapak Ibu Apabila Ada Yang Banyakan Kemudian Bapak Ibu Yang Belum Mengisi Daftar Radir Silahkan Untuk Mengisi Daftar Radir Sesuai Dengan Link Di chat Room Bapak Ibu Untuk Materi Akan Kami Kirim Bapak Ibu Melalui Email Yang Sudah Tercantum Di Tablet Bapak Ibu Sekalian Saya Sudah Share Di Chat Room Berkait Dengan Materi Aksi Satu Dua Dan Diga Sudah Diterima Bapak Ibu Bisa Di Download Materinya Halo Belum Kelihatan Dicat Pasus Belum Kelihatan Belum Ada 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 Tidak 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 Ini Chatnya Memang Agak Bermasalah Tidak Agak Bermasalah Tadi Sudah Saya Di Situ Kalau Tidak Muncul Bapak Ibu Saya Berjanji Untuk Mengirim Materi Ini Sampai Aksi Lima Ke Email Bapak Ibu Sekalian Yang Tercantum Di Dabar Hadir Ada Pertanyaan Bapak Ibu Tidak Ada Cukup Jelas Apa Yang Kami Sampaikan Mulai Dari Aksi Sampai Aksi Sampai Aksi Lima Kalau Tidak Ada Pertanyaan Bapak Ibu Kita Akan Masuk Ke Materi Selanjutnya Terkait Dengan Rencana Kerja Tindak Lanjut Mohon Ijin Share Bapak Ibu Terkait Dengan Rencana Tindak Lanjut Kita Mengacu Mohon Pak Pak Untuk Tindak Tindak Sik Tindak 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 mikros sudah sudah kita mengacu pada petunjuk pelaksanaan aksi konfergensi Bapak Ibu terkait dengan 8 aksi ini bahwa mulai dari aksi 1 sampai aksi 7 Bapak Ibu, itu memang dirasakan pada tahun berjalan tahun 2021 untuk Kabupaten Badung dan Kota Gipasal, sehingga diharapkan Bapak Ibu, memang kalau kondisi ideal itu ya, kondisi ideal tidak ada pandemi itu aksi 1 sampai S3 itu bisa disesakan sampai dengan bulan Marti ini bulan Begwari, maaf bulan Begwari itu bersamaan dengan pelaksanaan forum UPG atau Lentas Bapak Ibu berharapnya semacam itu tapi kondisi semacam ini mungkin kita lebih daripada bulan Begwari kemudian aksi 4 ini memang diharapkan sampai dengan bulan Mei bulan Mei gitu ya bulan Mei ini saya kira kalau Badung sudah punya kemudian Kota Tepangsa juga sudah punya rancangannya untuk yang aksi 4 kemudian pembinaan KPM ini di aksi 5 ini setelah mulai di bulan Maret sampai dengan Desember kemudian aksi 6 ini untuk yang Kabupaten lama baik Giyanyar Pangli maupun Bulaleng itu memang bisa dimulai di bulan Januari karena dasar datanya adalah data di aksi 1 ini yang terkait dengan aksi 6 demikian juga aksi 7 aksi 7 ini terkait dengan pengukuran dan publikasi standing ini adalah membandingkan data pengukuran pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya sehingga kalau misalkan Bapak Ibu dan Tindak Kesehatan untuk membandingkan pengukuran di bulan Februari tahun 2020 itu dibandingkan dengan pengukuran bulan Februari tahun 2021 itu adalah di aksi 7 ini pelaksananya pada saat pada tahun berjalan untuk aksi 7 kemudian aksi 8 Bapak Ibu sekalian review kinerja tahunan ini pelaksananya pada saat di tahun depan di Januari sampai Februari itu sekalian makanya pada hari ini kita memberikan bintek pembinaan teknis terkait dengan aksi 1 sampai dengan aksi 5 ini berdasarkan juklak yang diparalekan dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah diserta penanggung jawabnya penanggung jawab terkait dengan aksi seperti yang sudah saya sampaikan tadi mulai dari aksi 1 sampai dengan aksi 8 oke ini yang kita paralekan antara pelaksanaan aksi konvergesi dengan perencanaan pembangunan daerah kemudian untuk RKTL kita bersama Bapak-Ibu sekalian RKTL kita bersama seperti ini Bapak-Ibu jadi aksi korporasi tahun 2021 ini yang pertama terkait dengan STA Tim Koordinasi ini target kita memang tinggal dua kabupaten ini tahun 2021 karena untuk tiga kabupaten yang lama sudah ada RKTL Koordinasinya tinggal menunggu ini juga tidak terkesa-kesa Bapak-Ibu ini terkait dengan STA Tim Koordinasi dan juga menunggu konsideran yang baru terkait dengan peraturan Presiden tentang percepatan Purnas Tanting dan sekarang lagi dikontok di kemudian lembaga bersama Sampa Pres kemudian aksi 1 ini Bapak-Ibu aksi 1 target kita dalam lima kabupaten karena ada lima kabupaten kota-kota di tahun 2021 untuk provisi Bali harapan kita di bulan Maret ya minggu pertama ini sudah kelar itu ya karena baik apa namanya Kabupaten Kianyal Buleleng Bangli mereka sudah mulai mengumpulkan OPD terkait dengan pelaksanaan aksi 1 demikian juga untuk yang aksi 2 Bapak-Ibu kami terkejakan adalah lima kabupaten di aksi 2 ini sekitar bulan Maret itu ya minggu pertama sampai minggu ketiga paralel Bapak-Ibu dengan aksi 3 aksi 3 remuk stunting mudah-mudahan sebelum pelaksanaan muslim kabupaten atau kota sudah dilaksanakan remuk stunting aksi 3 kemudian aksi 4 ini kita hanya tinggal satu saja yang masih belum memiliki perwali peraturan wali kota aksi 4 harapan kami karena sudah ada jeraknya untuk kota di pasar di bulan April dan amper mungkin sudah kelar kemudian aksi 5 ini memang tinggal dua kabupaten ini Bapak-Ibu sekalian yang masih belum mengisi POM 51 dan 52 untuk yang kabupaten lama kalau ada perubahan tinggal berubah ini mungkin Bapak-Ibu terkait dengan rencana kerja tindak lanjut kita untuk tahun 2021 mulai dari aksi 1 sampai aksi 5 jadi Bapak-Ibu sekalian untuk Provinsi Bali baik kabupaten karena ini Provinsi Bali Bapak-Ibu sekalian dengan sumber daya manusia yang lebih dari cukup dibanding dengan Provinsi yang lain Bapak-Ibu saya tidak menyanjung Bapak-Ibu tapi memang kondisinya seperti itu Bapak-Ibu karena di tahun 2020 kita diapresiasi baik terkait dengan kualitas data kualitas data dan upload data di web monitoring itu kita apa namanya lebih dahulu daripada provinsi lain mudah-mudahan juga Kabupaten Bandung dan Kota Bipasar juga demikian kemudian dari hasil pelaksanaan workshop kemarin Bapak-Ibu yang dilaksanakan Denpasar telah dilakukan penilaian terkait dengan tingkat prevalensi kemudian persepatan penurunan prevalensinya itu Kabupaten Bandung juga diberikan apresiasi Kabupaten Bandung dan juga istilahnya Kabupaten sangat konsen terkait dengan perjabatan penurunan standik sehingga untuk Kabupaten Bandung dan Kota Denpasar ini ya kemudian untuk yang saya lihat ada dari Kabupaten Tabanan dari Kesehatan Kabupaten Tabanan kemudian dari Kabupaten Bungkung mudah-mudahan juga sudah ada persiapan-persiapan itu terkait dengan aksi konfigurasi untuk penerbitan penurunan standik yang akan menjadi lokasi putas di tahun depan mudah-mudahan tahun depan semua Kabupaten Kota Bapak-Ibu ada 514 Kabupaten Kota di Indonesia yang akan menjadi Kabupaten Perencana semacam itu karena di tahun ini totalnya baru 360 Kabupaten sehingga kurang 154 Kabupaten lagi itu mungkin Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan kita tadi mesti sekarang jam setengah dua gitu ya hampir setengah dua mungkin juga Bapak-Ibu terlambat untuk makan siang kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak-Ibu karena mungkin apa yang kami sampaikan cukup jelas jadi Bapak-Ibu yang di Kabupaten Badung maupun Kota Dimpasar tidak usah segan-segan ada saya Susilo ada Pak Wayang Kota ada Bu Nyoman Pak Mini yang akan menemui Bapak-Ibu sekalian apalagi Badung dan Dimpasar dekat dengan kantor kami mungkin itu Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian yang sudah mengguna pembangunan di sini masih satu sampai dengan aksi lima sampai jam jam setengah dua kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian melakukan kendala tenis pada saat melaksanakan acara agenda di hari ini untuk selanjutnya kami mohon Bu Dokter Wayan Bu Kapit Kesmas Jelas Kesehatan untuk menutup kalau masih bersama kami Bu siap Pak terus masih masih lagi ya makasih Bu Dokter kalau mendamai kami yang selesai kami sebenarnya kami lukum dari DA Pusat dalam DA dari Bapak Nas kami sudah menghubungi tapi memang hari ini ada sosial di kaitan mengenung di Bapak Banyang Garung hingga tidak bisa mengenung kami mohon Bu Kapit bisa menutup secara sehingga kita di apa namanya di siang ini kami persahakan Bu Kapit terima kasih Pak Sus dan tim dan teman-teman semua Bapak Ibu yang dari Bapak Bedah dari Binas Kesehatan Kabupaten Badung Kota Denpasar dan teman-teman kami juga di Kabupaten yang lain terima kasih sekali hampir tiga setengah jam hampir tiga setengah jam sudah diberikan bimbingan teknis oleh Pak Susile dan Pak Wayan yang juga tim jadi kami mohonkan dari lima aksi ini untuk dua kabupaten kota lokus baik itu penyusunan analisa situasi yang menghasilkan nanti rekomendasi nanti dibawa ke rencana kegiatan tentunya juga berlanjut ke rembuk stunting yang akan semua aksi-aksi ini akan di upload ke dalam satu website dari bangda ke mendagri mudah-mudahan mengikuti yang tiga yang mungkin sudah mengupload semua dokumen-dokumen aksi-aksi tersebut di webnya mendagri mudah-mudahan ini dua kabupaten kita juga bisa melakukannya yang tadi tiang dapat tangkap tadi tiang memang matikan video bapak tapi kami terus mengikuti jadi memang perlu menunggu masih perwali yang sedang berproses dari teman-teman kota Denpasar juga pentingnya terkait pembinaan kadar pembangunan manusia untuk pencegahan stunting ini kami harapkan nanti jadwal-jadwal terkait rencana tindak lanjut yang tadi sudah dibuatkan jadi berproses inline berproses inline dengan proses perencanaan yang ada di masing-masing kabupaten kota mudah-mudahan sebelum atau berbarangan dengan nanti Musrembang Musrembang kabupaten kota itu sudah clear gitu ya yang jadi aksi 1, 2, 3 itu jadi dengan ya tadi sudah disampaikan sama Pak Sus mudah-mudahan bimbingan teknik ini akan menjadi pegangan menjadi satu pedoman bagi teman-teman untuk menyusun satu aksi-aksi tersebut untuk pencegahan jadi artinya konvergensi kita ini berjalan dengan baik dan bisa menjadi satu tools satu tools bagaimana kita membuat suatu rencana perencanaan itu menjadi baik dalam pencegahan stunting akhir kata kami berterima kasih sekali lagi atas kesetiaan Bapak Ibu Narasumber tim pendamping dan juga Bapak Ibu peserta dan saya lihat masih si 29 ini masih yang hadir di partifisan mudah-mudahan sangat-sangat berguna untuk keberlanjutan pencegahan stunting di Provinsi Bali dan tentunya di luar dari ini nanti ke depannya tetap kami minta untuk bimbingan-bimbingan dari tim apa namanya pendamping baik yang di Provinsi maupun yang ada di Kabupaten Kota ini sekian saja untuk hari ini mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan parama Santi Om Santi Santi izin Pak Sus videonya Pak Sus bisa tidak untuk foto Pak Sus kita foto bersama Bapak Ibu foto bersama Bapak Ibu mohon dibuka videonya videonya dibuka terima kasih Bapak Ibu dari BPD Kabupaten Badung Kota Desipasar Kabupaten Berungpung dan dari Makasih Pak Wira Pak Wira kawan-kawan BDKMD Pak Putu Targa Pak Budi Pak Budi Targa Pak Budi Masih Ijen Lab ya Bu Bapak Ibu Ijen Lab ya Semoga semua Ibu Bapak Ibu Pak Budi